Nah kalau berbicara mengenai Jakarta beberapa hari ini memang intensitas hujan cukup tinggi ya karena ternyata hujan bisa dari pagi sampai malam lalu ke pagi lagi. Nah ini menyebabkan juga beberapa daerah yang ada di Jakarta Barat terkena banjir. Tadi ini ada daerah yang terkena banjir sekisarannya itu 120 cm ya di kembangan lalu juga pada sore hari ini sudah surut menjadi 30 cm dan jika Jakarta hari ini tidak hujan kemungkinan ini banjirnya akan surut ya. Kita lihat informasinya. Memasuki musim penghujan, intensitas curah hujan di ibu kota semakin tinggi. Sejumlah kawasan langganan banjir kembali terkena banjir. Salah satunya di kawasan kembangan utara Jakarta Barat. Ketinggian air sejak kemarin mencapai 120 cm namun kini sudah mulai surut berkisar 30 cm. Banjir diduga terjadi akibat meluapnya volume air di Kali Angke. Sejumlah warga terpaksa mengungsi karena khawatir air akan semakin tinggi mengingat intensitas hujan belum turun. Salah satu lokasi yang menjadi tempat pengungsian yakni sekolah. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Tak hanya mengganggu perekonomian warga, namun sejumlah anak-anak juga tak dapat berangkat sekolah akibat banjir. Ini sudah sering menghadapi banjir begini atau? Setiap tahun. Setiap tahun ya Bu ya. Lalu persiapan sewaktu sebelum pasca tinggi curah hujan ini apa aja Bu? Ya biasa ngituin barang-barang di keatasin biar ini gak kena banjir. Terus ini paling kesini bawa ini barang-barang yang itu bisa dipakai kayak baju gitu-gitu aja. Dari Kembangan Utara Jakarta Barat, Wahyu Diritonga memberitakan. Terima kasih telah menonton!